hey what's up guys welcome back to another episode of my gym vlog again jadi hari ini day 20 kita bakal update lagi karena kita ada promise ke kalian gue bakal update per 10 hari progresnya gimana jadi hari ini gue bakal update tapi kebetulan hari ini gue bakal nge-gym sendiri gak sama Vincent jadi kita bakal gym vlognya besok di day 21 kita bakal main chess mungkin sama Vincent hari ini gue bakal main back sendiri dulu dan mungkin gue gak bakal dokumentasiin karena sendiri juga gak ada yang record juga jadi gue bakal tetep kasih tau kalian progres gue di day 20 ini seperti apa sih sekarang kita boleh cek aja oke guys ini badan gue day 20 lebih basah jauh terata karena harusnya berat gue naik lagi sekarang udah gak 71 kayak kemarin harusnya lebih baik dari 71 tapi yang gue rasain disini badan gue makin tebel jelas-jelas udah lumayan nih berarti udah mulai mulut disini besok gue shoulder gue tapi gue matau gue naik 20 kilo sekarang yang anehnya disini adalah sekarang gue lagi balking sekarang tapi yang boleh sekarang malah gue makin lean guys lebih gendut sih bagian sini sih pasti obviously cuman sekarang ini gue liat kotak gue makin tebel terus chest sama ini garis mulai keliatan dalut gue makin bagus tangan gue makin gede ya kan jadi basically dari mesh sama lean lebih keliatan sekarang tapi yang paling berasa dari sampai day 20 ini ini adalah bukan naik berat-berat kayak day zero to day 10 kayak kemarin tapi yang sekarang gue rasain itu adalah endurance sama power gue naik banget jadi padahal kita main enteng-enteng kita nggak main berat setau gua ini setau gua ya kalau kalian mau naikin power itu kalian harus naikin berat angkatan kalian tuh kayak per week nih at least kalian naikin beratnya naikin beratnya kemarin ini gue selama 20 days ini gue sama sekali nggak naikin berat sama sekali gue tetep main apa yang gue lakuin di minggu-minggu pertama lah pokoknya lah gue tetep lakuin itu hasilnya apa hasilnya tadinya gue dari 10 reps udah pegel banget udah kayak aduh nggak kuat nggak kuat tapi sekarang gue bisa ngelakuin sampai 20 reps guys tanpa capek sama sekali dan gue bilang sama Vincent kemarin sen kayaknya gue harus butuh workout yang lebih gila lagi badan gue ada adaptasi sama workout ini guys jadi apa yang dilakuin sekarang day 20 gue bakal nambahin beratnya lagi intensitasnya bakal tetep sama restnya bakal tetep sama restnya bakal tetep sama tapi ya bedanya itu di angkatan jadi beban bakal diberatin guys gue nggak tau bisa apa enggak cuman kita coba aja nanti cuma harusnya bisa karena gue udah bener-bener kebiasa sama berat yang biasa gue pakai sih guys oh ya btw guys sekarang gua lagi minum multivitamin sama minyak ikan ini pagi-pagi gue minum ini sekarang dua tablet dua tablet kebetulan emang sekarang lagi coronavirus kan ya gue pengen waspada aja jadi imun sistem gue kuat plus karena 3 day 3 month transformation ini bener-bener mau gue fokusin gue nggak mau sama sekali badan gue tuh drop nggak mau turun sama sekali kesehatannya makanya itu gue minum multivitamin biar imun sistem gue kuat terus dan gue nggak sakit dalam tiga bulan dan gue nggak mau gagal di transformation gue jadi gue minum multivitamin sama minyak ikan nah minyak ikan itu omega-3 nya fungsinya itu karena gue kolesterol jadi katanya kan balking makannya bebas sekarang selama bulan pertama jadi gue makan bebas semua gue makan makannya itu gue nggak mau gue kolesterol juga karena gue tuh pernah waktu balking kotor banget sampai pas gua ngangkat tuh gue black out karena leher gue pusing banget guys kenceng nah makanya itu sekarang gue minum minyak ikan biar menurun kolesterol gue lah guys terus ya biar pintar juga sekalian multivitamin yang gue minum tuh gue nggak kasih tau mereknya apa tapi gue kasih tau komposisnya kira-kira apa aja ya ada vitamin A vitamin C vitamin D vitamin E vitamin K ada thiamine ada riboflavin ada niacin vitamin B6 folate acid vitamin B12 biotin pantothenic acid kalsium iodine magnesium zinc selenium copper manganese chromium molybdenum sodium aminomen blend eh ini banyak banget sih bener-bener banyak banget sih banyak banget kalau kalian lihatin nih sampai ngelingkernin botolnya guys gila banget tapi buat kalian yang mau beli multivitamin banyak banget merek merek mereknya banyak banget kalian bisa cek di Guardian bisa cek di Watson bisa cek juga di Tokopedia brandnya banyak banget tinggal kalian pilih sendiri aja jadi sebenarnya tadinya gue nggak ngerti sama sekalian tentang suplemen sama nggak kepikiran mau beli begini-beginian suplemen-suplemenan tapi karena gue di edukasi sama tim FitLife sama Vincent juga seberapa pentingnya sih suplemen jadi sekarang gue mulai aware sama suplemen karena suplemen tuh penting banget guys gue selama minum ini gue udah minum ini kayak semingguan kira-kira ya berasa sih badan gue kayak jarang capek recovery gue juga bagus terus muscle sore gue juga jauh lebih enak deh lebih seger badan kalian jadi kayak kayak nggak lesu gitu enak sih enak sih jujur enak banget sih guys jadi buat kalau misalnya kalian yang bener-bener pengen intense gymnya gue saran banget sih kalian buat minum suplemen sih guys oke guys it's day 21 karena kemarin day 20 gue nggak bisa nge-vlogin karena nggak ada yang record nggak mungkin gue sambil main sambil record karena bakal fokus gue bakal vlogin gym hari ini guys ini gym day 21 kita bakal main chest di Gold's Gym Pig sama Vincent gue udah makan suplemen gue dan gue sekarang pengen makan dulu buat ngansel perut biar nggak emaknya kemarin sama minum gue dari Fitlife guys nah kita selesai makan sekarang kita mau minum play workout shake kita yaitu gua minum Whey Pro dari Fitlife guys jadi ini rasa Maca ini Whey Protein nah satu scoopnya itu 20 gram gua minum dua scoop sekali minum jadi sekali minum itu udah masuk 40 gram jadi sebenernya yang penting itu makan tapi kalau kalian kayak gua jarang ada waktu buat makan gua makan tetap tiga kali sehari mungkin dua kali biasa orang kalau bulking kan 4-6 kali kalau orang biasa bulking nah kalau gua karena gua nggak punya waktu buat makan gua cuma dua sampai tiga kali nah gua bantu susu guys buat memenuhi protein intake gua kata Vincent sih disuruh dua kali lipatnya berat badan gua kalau kemana berat badan gua 70 berarti gua harus minum protein itu sehari sekitar 140 gram jadi gua bantu pakai Whey Protein dari Fitlife guys nah ini rasa Maca enak banget guys ini bener-bener literally the best tasting Whey Protein ever jadi gua udah cobaan banyak banget brand dalam dan luar negeri untuk Whey Protein dan susu fitness saya guys ya selama ini yang gua coba ini paling enak guys dan gua paling suka rasa Macanya gua udah ngomong ke Vincent berkali-kali kenapa karena gua pernah minum Maca di Jepang sama kemarin di Singapura gua lupa namanya nama restorannya apa gua lupa Maca Latte nya enak banget dan bener-bener kayak sekali gua minum kayak wah gila gua suka banget pas gua cobain ini gua bilang Vincent kan Sen gua bosen rasa coklat apa yang enak ya Sen ya karena gua selalu coklat 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 dari dulu nggak pernah mau cobain rasa lain karena gua takut nggak enak gua cobain rasa Maca ini bener-bener nggak kayak minum Whey Protein kayak minum Maca Latte biasa guys dan nggak kental kayak Whey Protein biasanya gitu dan nggak nekin sama sekali lidah kalian tuh nggak putih-putih gitu kayak biasanya kalau minum susu kan putih-putih kayak kayak di jigongnya gitu kan nah ini nggak jadi kayak clear di throat enak banget bener-bener kayak minum Maca Latte guys bener-bener enak banget sih parah oh ya kadang-kadang gua juga minum buat dessert guys jadi kalau misalnya gua lagi pengen nge-meal pengen dessert gua pengen yang manis-manis terus makan yang asin-asin gitu kan ya gua bingung gua harus ngapain gua harus makan apa yaudah gua bikin Whey Protein aja gua masukin kulkas sampai dingin kan besok kalau dingin konsistensinya lebih kental ya jadi kayak shake gimana gitu enak banget deh kayak kayak milkshake tapi rasa semaca tuh enak banget sih guys suka kalian harus coba selain enak proteinnya juga tinggi 40 gram jadi ngebantu banget untuk target 2 kali lipat berat-berat gua perhari motoran dulu gengs ya guys day 21 kita coba tiba lagi 71.5 jadi gua kayak gitu sih guys jadi atambilnya cepet banget jadi naiknya cepet turunnya cepet jadi kemana tuh sempet ke 74 sebenernya ya di day 16 ya apa 18 gitu itu sempet 74 gede banget tapi mungkin lemak sama air kali ya jadi turunnya cepet sekarang di 71.5 hari ini chest day ini tuh hari Rabu ya gua baru balik juga dari luar kota sekarang udah balik langsung kita mulai latihan untuk di awal kita bakal fokus di benchpress sebenernya sih dari gua sih benchpress gua kurang suka karena benchpress itu lebih fokus ke triceps dibanding dada kalau lu fokus ke otot dada itu banyaknya ke cable crossover pack deck dan seperti itulah fly kalau benchpress itu lebih ke triceps makanya biasanya kalau yang triceps itu kuat otomatis benchpress itu juga kuat gitu nanti gua juga mau ajarin gimana benchpress yang bener karena banyak orang benchpress itu sikunya 90 derajat seperti ini itu tuh sebenernya salah karena otot bagu sama sikulu bakal lebih stres dan untuk perkembangannya juga akan lebih terhambat kalau gua sih sekarang fokusnya edward kan udah mulai cara endurance udah oke jadi gua udah gak main reps besar lagi kita akan fokus ke 4 set 12 reps 8-12 normalnya 12 bebannya juga lebih berat dibanding yang kemarin nah itu untuk di awal gua mau kasih benchpress terus incline abis incline dumbbell fly incline incline dumbbell fly jadi gua tuh lebih suka kalau main dada itu 2x push terus satu lagi kita stretch jadi kayak benchpress incline terus dumbbell fly incline abis itu kita masuk ke dipping abis dipping diamond push up terus kita cable crossover lalu kita chest press lagi terus terakhir baru kita push up biasa nah abis push up biasa baru kita masuk ke potot kecil kayak triceps lah bicep tapi gua biasanya kalau chest itu gua suruh mainnya triceps gitu aja oke kita mulai sekarang ya si edward barusan ngomong kok progress di minggu ketiganya itu gak secepet di minggu pertama dan kedua buat gua bulkingnya si edward itu udah cukup bagus karena udah sempet naik 7kg terus turun lagi jadi naiknya cuma 5kg kan tapi jadinya lebih lean bener kan iya gua aneh nih gua bingung nih gua bulking makannya banyak tapi kenapa tambahin nih bingung nih ya karena kan lu high protein juga terus kayak olahraga lu udah bagus jadi otomatis metabolisme juga lebih kuat terkadang fat lu turun tapi muscle lu naikin lu nah sedangkan muscle fiber itu massanya tuh lebih kecil sorry bukan massa bentuknya itu lebih kecil kayak contoh 1kg segini lemak itu segini jadi kadang-kadang berat badan lu sama tapi kok badan lu terlihat lebih burus gitu loh ya itu karena masa otot lu itu naik sedangkan masa lemak itu turun gitu terus kedua kalau lu gak sadar kayak kok progress gua kayak lambat sebenernya sebagainya itu sebenernya gak lambat sih cepet banget buat gua tuh 3 minggu segini cepet banget karena nanti pas lu cutting itu baru terlihat kayak signifikan seandainya setiap 1 minggu tuh cutting tuh bakal terlihat lebih signifikan dibanding lu bulking alasannya kenapa karena gini yang pertama bulking kan fokusnya ke muscle ya kan walaupun kadang-kadang masalah lemak dan itu naik juga nah maksud gua disini saat lu cutting kan lu akan lebih pertama definisi lu akan lebih terlihat kedua buat gua buat gua ya building muscle itu lebih berat dibanding lu fat loss paham gak jadi kayak lu cut fat tapi lu bandingin sama building muscle building muscle tuh kayak buat naikin 1 cm nya lamanya setengah mati sedangkan buat gua cutting itu lebih cepet banget gitu lu mau cutting tinggal cutting sebulan juga ada progresif signifikan buat building muscle itu susah banget lu sebulan itu gak mungkin bisa kayak kayak hardcore muscle nya langsung gede-gede gitu susah banget buat gua that's it oke jadi gua disini mau ngajarin bench press si Edward itu buat gua bench press nya itu kurang bagus karena kanan kirinya gak imbang yang pertama terus pinggang juga kurang kunci di mana gua tunjukinnya Edward dulu ya jadi si Edward itu dia begini yang pertama gua gak suka banget yang namanya half grip itu bahaya buat gua kenapa gak full grip gitu jadi dia ngomong katanya gak biasa tapi ya setiap orang punya kebiasaan yang berbeda ya kalau gua lebih suka full grip lebih aman dibanding half grip yang pertama si Edward juga pinggangnya tuh harusnya tuh tetep ngunci dimana tangannya tuh masih bisa masuk membentuk arm oh begini jadinya ya arm ya bener bukannya lu lurus kayak gini dan bagian sakit pun 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 kunci sebenernya bench press sendiri itu kayak gimana backbone itu lu pasti pake juga banyak orang kan berpikir kalau gua bench back gua gak pake gitu kan sebenernya tuh salah gimana pake nah terus kedua saat lu bench itu tuh bukannya 90 derajat begini ya sikunya iya jadi sikunya itu bukannya 90 banyak orang seperti ini atau apa di Indonesia banyak banget nah maksudnya yang bener itu posisi lu tuh begini nih turun oke jadi si ini tuh gak membentuk 90 derajat lain kan agak serong dikit oke miring dikit gua tunjukin aja bentar ya oke ini kalo salah tuh begini ini salah guys yang bener tuh oke kita coba yang bener ya gua pelan pelan lulusan oke kita coba yang bener ya gua pelan pelan lulusan full grip full grip ya kan yes pinggang kunci kaki tarik dikit oke panda tetep tempel ya jadi jangan buka pelatannya gak boleh ngambang oke yuk ini guys bedanya kalo sebelum nge pump tadi sama sesudah nge pump li be bedanya jauh banget ini mah lumayan banget pump saya ke oke warna-warna udah mulai keluar bedanya jauh banget sih guys karena kalau misalnya belum nge pump sama habis nge pump nah biasanya kalo gua baru dicek pagi-pagi itu sama sekali belum aktivitas baru bangun tidur belum minum bahkan belum minum belum makan sama sekali jadi itu kayaknya badan gua aslinya tanpa ngapa-ngapain ini setelah pump jadi keliatan bedanya jauh banget sih abis ngangkat guys sekarang Edward tuh incline test gua fokusin ke Edward tuh di smith mesin karena dia kan masih pemula kalo gua langsung fokusin di verbal incline itu dia bak goyang-goyang jadi kayaknya gak bisa stabil nah gua fokusin dia terutama di shoulder dia juga kanan-kiri kan gak imbang tuh gak imbangnya terlalu signifikan jadi gua fokusin ke smith mesin biar at least dia bisa ngimbanginnya much better lah nah guys jadi ini incline dumbbell press itu incline namanya itu artinya benchnya di senderin begini ada tinggi itu tujuannya untuk peg atas di sini nih buat dari atas jadi kalo buat kalian yang pengen dari full begitu naik ke atas kalian banyak-banyak main incline aja bagus banget nah pake mesin karena gua masih butuh support dan ini akurat aja guys kalo misalnya kalian pake ini oke sekarang tambahin lagi 5kg jadi 25kg 25kg nah jujur kalo misalnya gua kesukaan gua itu buat incline chest workout itu pake dumbbell jadi bukan barbell tapi dumbbell karena dia gak tau kenapa gua bisa memberat disana gua itu kemarin terakhir kali kalian boleh cek highlight instagram gua di at Edward Tanzil itu di highlight lift ada yang gua angkat disana awal-awal 30-30 itu belum training sama Vincent gak tau sekarang bisa angkat berapa sih harusnya bisa lebih ini set keempat ya set keempat ya last set gua tambahin 5kg sekarang 25kg 25kg gua fokusin dia ke 8 reps kalo bisa jadi yang kali ini incline dumbbell fly gua suruh Edward itu gak usah terlalu berat karena fokusnya di form yang penting stretchnya dapet gimana sirkulasi darah itu bisa fokus ke otot yang dia latih oke sekarang kita deeping ini buat chest bawah chest bagian sini nih jadi buat biar kalian gak geleber tetanya kebawah jadi main deeping guys nah gua inget banget kemarin itu kalo gak salah pertama kali gua main chest sama Vincent itu gua gak bisa deeping udah gak kuat kok gak salah akhirnya yang chest dia pertama gua itu loh oh iya udah disitu deeping gak kuat gua kan lu rasanya gak kuat karena wah chest gue udah penggel banget chest gue udah capek banget jadi gak bisa tapi sekarang gua yang gua rasain tuh ada apa endurance gua tuh bener-bener naik stamina gua bener-bener naik sekarang gua kayak yaudahlah bisa kok deeping gak masalah sama sekali masih bisa deeping lah oke sekarang cable crossover edward itu tadi abis deeping sama chest press sekarang cable crossover gua suruh dia 10 reps yang saya wrong 10 reps yang bagian bawah tadi gua tunjukin itu fokusnya ke chest jadi buat gua building chest itu lebih fokus di cable crossover lebih kena dibanding lu band stress kalo band stress itu lebih fokus ke triceps ya dari gua sih seperti itu cuman proses fit orang beda-beda ya yang gua ngomong stretch itu seperti ini kayak tadi dumbbell incline flying disini sekarang itu cable crossover ini juga maksud gua yang stretch itu jadi fokusnya ke form bukan yang berat-berat gitu kayak orang kan fokusnya ke ego nya dia maunya berat-berat sebenernya kalo gak dapat di ototnya buat apa oke guys jadi kalo misalnya disini main cable fly dia kan lebih ke isolation kan nih nah itu kena bagian sini nih kalo kalian bisa lihat ada lepukannya kan ini buat kebentuk chestnya biar nampak juga finishing nya gua suruh dia dia mirip diamond push up cuman dia decline posisinya dia lebih fokus ke inner chest di bagian bawah gua suruh dia 4 set kali 20 ini kalo gak ada bangku kalian juga bisa pake medicine ball atau cuman itu buat level yang lebih advance ya kalo medicine ball biasanya tuh gua suruh si Edward itu cable pulley low pulley cuman sekarang gua tuh gak suka pake cable gua lebih prefer dimana pake dumbbell itu lebih berasa deh gua dengan posisinya serong agak serong sip dia targetin buat inner chest jadi lebih dapet kalo gua ya cuman banyak orang juga ada low pulley di cable di cable ya ada yang lebih suka dumbbell atau cable kalo gua lebih suka prefer di dumbbell preferi banget dibanding lu cable tapi ya sama aja sih fokusnya sama aja lu lebih better yang mana aja setelah after the pumps jadi bukan cuman growth doang yang penting kalo misalnya buat progress tapi lighting sama angle ya penting guys haloh beneran ah ampun ada yang miss nih gede banget edit farah ntar lu mau bikin gym vlog juga kan ya semoga doain ya follow instagramnya apa? denis__sll jadi dia banyak banget konten-konten fitness di instagram dia buat kalian yang pengen cek, langsung cek aja dia pernah gendut ke kurus gendut ke kering, gendut ke gede semua pokoknya dia pernah oke ini lagi kering ya oke guys, done with the workout sekarang udah body check juga menurut gua untuk 20 day progress gua lumayan oke banget kata fashionnya cepet karena lagi bulking, siapa ya belum gitu keliatan tapi menurut gua udah oke banget sih guys gua gak sabar nanti 3 bulan bakal jadi kayak gimana sih nah sekarang karena kita udah ngegym yang udah capek banget tadi sekarang kita mau makan kita gak jadi makan karena udah kesorean ternyata gua liat sekarang udah jam setengah 4, gua harus ada ketemu CPB jam setengah 5 nanti jadi kita gak jadi makan guys, makan di rumah aja gua cukup amazed dengan progressnya Edward dari day 1 ke day 20 ya itu minggu ketiga dia ngikutin banget apa yang gua suruh programnya kayak pas gua liburan kemarinnya Shinsha, gua gak bisa ngelatih dia terus gua kasih programnya aja latihannya gimana, dia ikutin bener-bener terus dia cara-cara makannya juga diikutin sebenernya sih cara makannya gua gak fokusin dia ke milk wrap gimana makros gitu belum karena yang penting dari gua high carbs tapi proteinnya cukup tinggi gitu jadi gua gak mau kayak carbsnya doang yang tinggi yaudah tuh abis ini paling rest sama makan daging bebas that's it for today's workout guys jadi chest workout tadi cape banget transcript gua juga kayak aduh udah pegel banget dan gua tadi main bicep juga buat finishing gua lihat progress gua lumayan oke ya guys ya jadi gak sabar banget ntar buat bulan ketiga seperti apa stay tune terus aja sama transformation video kita sekarang masih day 20 guys day 21 sekarang nah masih ada sampe day 90 something lah ntar sampe akhirnya sampe kering mungkin gak tau juga ntar kayak gimana penasaran banget sih nanti jadi gimana jangan lupa follow gua di addadwetanser di instagram dan juga follow gua underscore fitlife banyak banget yang nanya gua susu apa minumnya gua minum susu fitlife guys jadi langsung aja cek instagramnya karena menurut gua ini efek banget sih susunya banyak banget susu yang pernah gua minum salah satunya gua fitlife ini yang ngefek banget dan rasanya juga enak banget guys jadi kalian harus coba buat kalian yang mau kurus ke gede atau mungkin mau turunin badan badan atau butuh protein lebih langsung aja cek gua underscore fitlife guys oke see you guys on the next vlog jangan lupa like, comment, and subscribe share ke temen-temen kalian yang pengen juga mempunyai better fisik di 2020 see you guys on the next vlog guys, bye